Selebgram Cud Intan Nabila akhirnya membongkar tindak kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Melalui unggahan di media sosialnya pada hari Selasa 13 Agustus lalu, ibu dari tiga anak ini menunjukkan KDRT yang dialaminya yang juga terjadi di hari yang sama. Sontak unggahan ini menjadi viral di dunia maya dan kemudian terkuak bahwa KDRT ini bukan pertama kalinya terjadi dalam rumah tangga selebgram yang biasa membuat konten tentang kecantikan itu. Padahal selama ini rumah tangga Cud Intan Nabila dan suaminya armor tereador terlihat harmonis. Saudara rekaman CCTV inilah yang menjadi salah satu bukti bagaimana penganiayaan yang dialami Cud Intan Nabila oleh suaminya sendiri. Sang suami terlihat berkali-kali melakukan kekerasan fisik meski melihat istrinya yang terus menangis atas perbuatannya. Yang lebih mengenaskan pembukulan dilakukan di hadapan anak ketiga mereka yang masih bayi dan berada di satu tempat tidur yang sama. KDRT terjadi di lantai dua rumah pasangan suami istri itu yang berada di kecamatan Sukaraja, Kebupaten Bogor, Jawa Barat. Video tak bisa kami tayangkan seutuhnya saudara karena mengandung unsur kekerasan. Dan bukan cuma selebgram berusia 23 tahun itu yang menjadi korban kekerasan dari armor tereador. Bayi mereka yang belum kena berusia satu bulan ini pun menjadi sasaran. Saat itu ia tengah tertidur pulas namun kemudian tak luput dari tendangan sang ayah yang sedang menganiaya ibunya. Usai Cud Intan Nabila buka-bukaan soal KDRT yang dialaminya sejumlah teman dan kerabat pun tak henti-hentinya menyampaikan simpati mereka. Satu persatu dukungan disampaikan secara langsung baik melalui media sosial. Mulai dari dukungan moral bahkan dukungan untuk membawa kasus ini kerana hukum. Sejumlah teman dan juga warganet kemudian menyebut sepertinya memang selebgram di bidang kecantikan itu sebelumnya sudah memberikan kode dalam beberapa unggahannya di media sosial bahwa dirinya ataupun rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Usai unggahan video KDRT Cud Intan Nabila Ramai di media sosial polisi langsung mendatangi rumah korban untuk mengklarifikasi langsung. Saat tiba di kediaman korban, suami korban telah dibawa oleh keluarganya untuk mencegah agar pertengkaran tidak terjadi lagi. Sementara pihak kepolisian langsung mendampingi korban untuk melakukan visum di rumah sakit dan membuat laporan di kepolisian. Meski demikian, pemeriksaan dihentikan sementara karena menurut polisi korban mengalami trauma. Atas KDRT yang dialami sang anak, orang tua korban pun mengaku kaget karena tak pernah mengetahui ada permasalahan keluarga sebelumnya. 5 tahun menikah sejak 2019 sehingga kini 2024. Selebgram berusia 23 tahun ini sudah berkali-kali mengalami tindakan penganiayaan dari sang suami. Menurut pengakuan pelaku, Armor Toreador setidaknya sudah 5 kali ia melakukan kekerasan kepada istrinya. Kurang lebih sejak tahun 2020 katanya. Bahkan diantaranya ada yang dilakukan pelaku di hadapan anaknya sendiri. Sementara dalam unggahannya di media sosial, korban menyebut memiliki puluhan video sebagai barang bukti. Setelah sempat menutupi hal ini, Lantaran ingin menjaga martabat suami dan demi anak, kini korban akhirnya buka suara. Sang suami, sodara, Armor Toreador pun kemudian ditangkap polisi di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ia dijerat dengan sejumlah pasal, antara lain atas tuduhan melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap istri dan juga anaknya. Selanjutnya, pelaku KDRT ini akan menjalani pemeriksaan di Mapores Bogor. Dan dari hasil pemeriksaan awal, polisi menyebut pelaku bilang KDRT dalam video terakhir yang viral di media sosial itu terjadi setelah pelaku ketahuan sang istri menonton video porno. Bahwa motifnya, saya sampaikan mohon maaf, hasil pemeriksaan dari tersangka, mohon maaf saya sampaikan bahwa si tersangka ketahuan menonton video porno. Hasil pemeriksaan, namun kami ingin menggali pemeriksaan dari korban. Karena kemarin takut psikologinya masih trauma, kami berinisiatif menghentikan dulu sementara pemeriksaan dari korban. Suami Cud Intan Nabila ini pun kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain KDRT, tersangka juga dikenakan pasal kekerasan terhadap anak. Armor ini ditetapkan sebagai tersangka KDRT dengan tiga alat bukti yakni berupa flash disk, rekaman CCTV, tangkapan layar di media sosial, dan hasil visum. Dari hasil visum, korban terluka di bagian punggung dan juga kepala. Sementara tersangka mengakui pergi ke hotel usai melakukan KDRT karena ada pekerjaan. Masih mikirin kerjaan gitu. Sementara karena memang kondisinya saya salah, saya memutuskan bagi hotel itu. Kamu mau kabur usur apa ya? Tidak. Melihat kasus KDRT yang menimpa selebgram ini mengingatkan kita pada KDRT yang pernah dialami artis Fena Melinda. Laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dibuat Fena Melinda terhadap suang suami Ferry Irawan kala itu langsung menyita perhatian publik di awal tahun 2023. Lantaran pasangan itu selama ini terlihat mesra di media sosial. Ferry Irawan pun harus berurusan dengan polisi lantaran hal ini. Fena Melinda pun mengungkapkan bahwa Ferry Irawan sempat meminta maaf dan mengakui telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ia menceritakan kekerasan yang dialaminya selama 10 bulan pernikahan mereka. Meski sudah ada permintaan maaf, namun proses hukum kasus KDRT ini tetap dilanjutkan. Hingga akhirnya Ferry Irawan difonis satu tahun atas putusan itu Fena mengaku bersyukur karena merasa mendapat keadilan. Ia juga tidak menghiraukan lama tidaknya masa tahanan bagi Ferry. Fondis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri Jawa Timur terhadap Ferry Irawan lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni satu tahun enam bulan penjara. Dan setelah menjalani masa hukumannya, Ferry Irawan kemudian bebas setelah tujuh bulan di penjara, usai mendapat remisi pada 17 Agustus 2023. Kekerasan dalam hubungan bukan cuma terjadi dalam suatu rumah tangga. Seperti yang dilakukan anak anggota DPR kala itu, Ronald Tanur pada kekasihnya. Pelaku dan korban kala itu terlibat cekcok setelah pulang dari tempat hiburan yang kemudian berlanjut dengan beberapa tindak kekerasan dari pelaku kepada korban hingga mengakibatkan kematian korban. Kejadian itu terekam dalam kamera pemantau atau CCTV yang kemudian menjadi salah satu bukti di persidangan. Namun setelah berjalannya rangkaian proses hukum, Gregorius Ronald Tanur dijatuhi Fondis Bebas dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelumnya ia dituntut jaksa penuntut umum hukuman 12 tahun penjara atas dakwaan kasus pembunuhan. Pilu pun kian dalam dirasakan keluarga korban, Dini Sera Afrianti, begitu pula sejumlah pihak lainnya yang menilai kalau putusan tersebut janggal. Keluarga korban pun tak tinggal diam setelahnya. Sementara jaksa penuntut umum kejaksaan negeri Surabaya terus melakukan ekspos internal di bawah asistensi kejaksaan tinggi Jawa Timur untuk menyusun kasasi. Atas fonis bebas Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti. Saat ini jaksa masih mengkaji putusan dan pertimbangan hakim yang membebaskan Ronald Tanur dari segala tuduhan. Fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan itu, itu akan dikaji lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim. Baik kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi terus berkoordinasi dengan keimigrasian untuk melakukan monitoring terhadap yang bersangkutan. Keberadaannya kita harapkan jangan sampai berpergian ke luar negeri. Bagaimana bisa suatu hubungan yang dibangun atas dasar cinta kemudian dinodai sendiri oleh seorang pria yang justru diharapkan untuk mengayomi. Apapun permasalahannya tak semestinya kekerasan menjadi pilihan apalagi dilakukan kepada perempuan yang sudah menemaninya dikala suka dan duka. Kasus KDRT yang kini terjadi pada selebgram Cut Intan Nabila hendaknya tak terjadi lagi dalam hubungan manapun.